Cacar monyet udah ada di Indonesia, yuk kita bahas gejala dan cara mencegah penularannya. Gejala awal cacar monyet emang gak spesifik, bisa kayak flu biasa, bisa kayak sakit biasa, tapi sebenernya dia itu udah mulai menular. Dan gejala ini biasa berlangsung kurang lebih 5 hari, baru keliatan tanda cacar monyet yang lain, kayak ruam-ruam di kulit yang biasanya munculnya mulainya di wajah, baru dia mulai menyebar ke tempat lain. Bentuk ruamnya ini beda-beda tergantung harinya, kalau awal mungkin cuma kayak bercak doang, lama-lama bisa kayak di atas ini, selama masih ada lesi di kulit ini, masih menular ya cacar monyet ini, jadi harus bener-bener semua lesi di kulit itu hilang, baru dia gak menular lagi, kurang lebih 10 hari. Sekarang cara mencegah penularannya, sebenernya kita semua udah pernah lakuin ini waktu lagi jamannya pandemi covid, cuman mungkin kita lupa, aku ingetin lagi ya, yang pertama kalau misalkan lagi sakit, ada gejala, jangan kemana-mana isolasi mandiri di rumah, yang kedua kalau kita ke tempat umum, sebisa mungkin pakai masker, jangan pegang barang sembarangan, rajin-rajin cuci tangan.